Gimana caranya? Kalau dia sudah ada bonding, dapat kasih sayang, maka apapun yang terjadi di luar, maka dia akan bicara sama ibu bapaknya. Oke, kamu sedang kesal. Iya, aku kesal, Umi. Kamu marah? Iya, marah. Aku begini, Umi. Nanti ibunya bilang, butuh bantuan, Umi, untuk ke sekolah, untuk menghadapi teman-teman kamu. Enggak, Umi, aku saja. Masya Allah jadi ibu tuh lelahnya luar biasa. Kalau enggak karena Allah gitu. Dan yang cukup didapat tuh dari bapaknya, ketika suami pulang, dia bilang makasih, makasih ya, sudah jaga anak-anak. Dia sambil, wah, selesai lah. Langsung, abis besok mau masak apa, Zak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tina di channel Cabe Rawit. Dan masih ditemenin sama Teh Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di mana? Ada di Taman Banan nih. Banan tuh apa? TK dan SD nih, di sekolahan PT. Selamat datang nih buat Tina dan kru-nya yang sudah hadir. Siapa ya kru-nya? Enggak usah lah ya, biarin aja. Iya, oke, oke. Dan teman-teman, kita mau ngelanjutin obrolan kita waktu itu tentang bullying dari obrolan kita kemarin ya, Teh. Ternyata bullying, baik pelakunya ataupun korbannya itu sama-sama punya masalah pengasuhan dari orang tuanya. Dan salah satu cara supaya si anak ini tidak menjadi entah dia pelaku atau dia entah merasa jadi korban bullying, yang salah satunya adalah dengan cara menguatkan emosi antara ibu dan anak, ibu dan ayah juga ya sebenarnya. Jadi memang pola asuh akhirnya memegang peranan yang sangat penting dalam kasus bullying ini. Betul. Salah satu, kemarin kan gue sempat nangkep gitu ya, anak itu melakukan perilaku bullying, menjadi pelaku bullying, itu salah satunya untuk meluapkan emosinya. Betul. Membuat dia merasa, gue punya kuasa gitu kan. Butuh perhatian, dia merasa bahagia. Walaupun sebenarnya salah, betul. Kayak melapaskan sesuatu. Dan anak yang korban bullying juga itu sebenarnya aslinya anak yang mungkin tidak kuat secara mental. Kayaknya kalau dia kuat secara mental dia merasa, loh gue lawan loh gitu kan. Nah, salah satu yang harus digarisbawahi orang tua tentang hal ini kan adalah berarti anak itu butuh penyeluruhan emosi. Betul. Bagaimana cara orang tua mengenal emosi anak dan kemudian memahami, ini harus diapain nih anak gitu? Nah ini pentingnya gini ya Tin, kadang kenapa itu bisa terjadi, kemarin kita flashback yang kemarin, bahwa salah satu penyebabnya adalah dari pola asuh ibu dan ayah. Terus sekarang itu kan udah keren lagi ya, bully zaman sekarang itu, udah bukan masalah kayak zaman dulu kita. Kalau sekarang gara-gara handphone-nya tidak satu merek, terus yang atau sepatu enggak satu merek, ada. Ini kasus yang mereknya sama, yang sepatu mahal itu, cuman hanya gara-gara beda harga, itu dijauhi. Nah, ada juga kasus anak SMU, ini kemarin terbaru, itu mohon maaf pakai daleman, itu dengan merek itu tertentu. Jadi kalau ketahuan itu dijauhi. Itu luar biasa. Ini tantangan kita nih sebagai emak-emak ya di Rutumua, dan pastinya butuh partner, yaitu pasangan kita, kita enggak bisa lepas karena kita butuh partner. Berarti ini sebenarnya bapak-bapak wajib nonton ya? Sangat, ini wajib banget, karena ternyata menurut para ahli usia 0-15 tahun itu yang paling penting itu adalah faktor ayah, kehadiran ayah. Selama ini kita ngerasa bahwa urusan anak itu emak, ternyata enggak. Memang madrasah pertama adalah ibu ya, kita emak-emak ini, tapi tetap kepala sekolahnya adalah ayah. Jadi bapak-bapak yang cuma ngerasa, saya cukup dengan ngasih uang bulanan ke istri saya aja, aduh lo harus belajar lebih banyak. Dan kayaknya lo belum siap jadi bapak kalau kayak gitu sebenarnya ya. Dan harusnya gimana caranya justru anak perempuan itu jatuh cinta pertama kali pada ayahnya. Kenapa gini Tin? Selama ini kan kita baru anak kelas 5, kelas 6, mereka sudah mulai agak baper, padahal baru dikata-katain. Aku tuh seneng melihat muka kamu, kamu cia, ulu langsung mengawang-ngawang. Karena dia enggak dapet itu. Jadi bukan hanya hal negatif, kalau bully jelas negatif. Ternyata hal positif pun itu bisa menghancurkan, bisa membuat anak menjadi tidak tough ya. Maksudnya kayak gini, mungkin kalau di bully, kamu tuh ya hitam ya, kamu inilah, kamu itulah. Kalau lo jadi kayak ngatain gue sih. Iya enggak ya, tapi lo masih cakep tenang. Tapi nih Tin, yang paling penting itu adalah ternyata yang positif pun sama. Contoh dia tidak pernah dibilang sama ibu dan ayahnya, kamu cantik setiap hari, tiap pagi bilang ibunya I love you. Dengan kata-kata bahasa cinta gitu. Tiba-tiba ketika sudah agak umur SMP, ada yang ngejar-ngejar, sebal awalnya. Enggak suka, tiba-tiba laki-laki itu bilang, kamu boleh marah, kamu boleh sebal sama aku. Tapi satu hal, baru kali ini aku menemukan seorang perempuan yang seanggun dan cicat di kampung. Itu buat anak-anak yang tidak pernah mendapatkan itu. Kasih sayang dari ayahnya. Itu akan... Langsung klepek-klepek ya. Jadi, bully itu bisa negatif, bisa ke arah positif, tapi ya begitu. Penguatan gimana ibu dan ayah sebenarnya? Tadi balik lagi, pertanyaan gue belum dijawab. Bagaimana mengorek emosi dari anak? Yang paling penting itu adalah membangun bagaimana bondi atau kedekatan dan kelekatan orang tua dengan anak. Nah, nanti kalau bondinya sudah selesai dan sudah tuntas, ada namanya mendengar aktif. Bagaimana mendengar aktif? Biasanya nih, kalau kita curhat, kita sudah langsung empati atau mengiyahkan. Saya sedih, saya blablabla. Oh iya, sedih gitu. Harusnya padahal dinamain dulu perasaannya. Nih, contoh nih. Dina kan punya, ada anak nih, punya anak. Pulang ke rumah, lempar tas. Apa yang ditanya? Nih, anak nih, datang, dia lempar tas. Gue kayaknya penyesalannya. Biasanya emaknya gini, ya Allah kakak, kakak tau nggak harusnya simpan tas di mana? Umi tuh dari tadi udah beres beda. Biasanya begini nih. Tapi itu tuh kayak refleks, bo. Keluar gitu tuh kayak refleks ya. Kenapa bisa refleks? Karena kita juga utang perkembangan. Dulu, emak gue begitu emang. Nah, kan kita jangan dong. Kita pertama sama orang tua, kita maafkan lah. Kesalahan orang tua, kita maafkan. Tapi bagaimana caranya kedepannya kita mempunyai generasi tuh jauh lebih baik. Kan Islam yang kuat lebih disukai Allah dibandingkan yang lemah. Akhirnya gue kadang-kadang gini. Dulu nyokap gue kayak gitu tuh gue nggak suka gitu. Kayaknya anak gue kalau digituin mungkin nggak suka juga gitu. Tanya kalau polisannya begitu. Makanya ketika lempar tas, namain dulu perasaannya. Diam dulu gue. Nih, kira-kira anak kenapa ya? Dia lagi sebel kayaknya nih. Sebel sama siapa? Biasanya kalau Tina lempar tas, tiba-tiba muka cemrut kenapa? Sebel. Kesel. Sebel. Kesel. Pengen jitak orang. Marah ya. Nah, berarti bisa bilang nih sama anaknya. Kakak lagi marah. Lagi kesel. Iya, aku sebel banget umi. Jadi ketika rasanya sudah diterima dulu, itu kan kemungkinan besar untuk ceritanya bisa. Lebih besar. Nah, selama ini banyak orang kalau udah dewasa, anaknya udah nggak mau ngomong, ibunya heboh. Ya, anak saya tuh ada masalah apa ya, Kak? Kamu ada masalah apa? Ngomong dong, ngomong. Padahal yang masalah orang tuanya. Dan anaknya bilang gini, bu, aku nggak bisa ngomong sama ibu. Aku waktu kecil, pengen cerita. Ibu bilang, udah bisa diam nggak? Berisik. Iya, kayak itu rekaman ya. Nah, ini kan, ini kayak, maaf ya, anak-anak kalau ke masjid, udah, anak-anak dikeluarin. Nah, nanti kalau udah agak remaja, anak-anak tuh nggak ada yang seneng sama masjid ya. Ini bapak-bapak itu. Karena sudah selesai. Makanya kita lihatlah di negara-negara yang memang peduli banget dengan Islam, di masjid, di ujung ada tempat mainannya seperti di Turkinah. Karena apa? Supaya mereka mencintai masjid. Dari kecil mereka menganggap bahwa masjid itu adalah hal yang paling aman, nyaman, menyenangkan. Nah, makanya ketika anak punya masalah, yang pertama ibu lakukan adalah namain dulu perasaannya. Terima dulu perasaannya. Dan itu harus peka nggak sih? Orang taruh, peka banget. Sebenarnya sangat ya, tapi kalau bondingnya sudah kuat pasti peka. Kenapa kita nggak peka dengan perasaan anak? Biasanya kita juga ada kurang, bondingnya kurang kuat sama anak. Ya, kita kalau sama seseorang, suka nih sama seseorang. Jangankan bicara, dia baru, ya, jangankan lihat muka, dia WA aja udah faham. Pasti lagi sedih. Padahal dia nggak ngungkapin dia lagi sedih. Dia kayaknya lagi marah. Padahal dia nggak bilang, eh aku lagi marah, eh aku lagi sedih, eh aku lagi sakit. Kamu lagi, oh ini kayaknya dia butuh dihibur. Nah, karena apa? Karena kita ada bonding. Ada kelekatan, ada kedekatan, ada kenyamanan. Nah, anak-anak sebelum terjadi bully, yang paling penting ini adalah bonding ibu dan ayah. Makanya ketika anak peka, dia datang cerita sama ibunya. Ibu, ibu, aku ini, nih. Biasanya kita pusing, nih. Aduh, mana nggak punya uang, mana ini. Padahal, disinilah butuhnya adalah makanya tawadu atau waro, ya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, saya boro-boro ngurusin anak, gitu ya. Mama, gitu ada kali ya. Saya boro-boro ngurusin anak, buat makan juga susah. Sohabiah di jaman Rasulullah tuh, atau para sahabat tabiin, nggak semuanya kaya kok. Pasti ada orang yang... Tapi ketika kaya hatinya, dia merasa cukup, dia akan tetap, oh iya, bahwa anak itu adalah amanah. Gitu, Tin. Jadi, sebelum ke itu, tadi mendengar aktif, tahapan pertama adalah? Bonding. Ya, tahapannya... Kenali perasaannya. Kenali perasaannya. Identifikasi emosi. Oke, setelah itu dia pasti maju atau mundur? Maju dong. Nah, kalau setelah maju, baru kita menggali sebanyak-banyaknya. Dan bisa jadi solusi nggak harus dari kita. Terus, lihat kan empati kita juga, ya. Nah, jadi bisa tuh, Tin. Jadi, Tin bilang, oke, kamu mah sedang kesal. Iya, aku kesal, Umi. Kamu marah? Iya, marah. Aku begini, Umi. Nanti ibunya bilang, butuh bantuan, Umi, untuk ke sekolah, untuk menghadapi teman-teman kamu. Enggak, Umi, aku saja. Oke, aku saja, katanya. Dan kita rehat dulu. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Oh, iya. Pastinya ya. Segera, segera. Subscribe dulu. Habis ini kita lanjutin. Karena ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang pengen keluar. Cuman, kita harus jeda dulu. Balik lagi sebentar lagi, ya. Nah, balik lagi dan kita mau lanjutin obrolannya. Masih sama teneneng. Belum ganti, ya. Belum, ya. Tadi yang mendengar aktif, ya. Sudah mulai dicoba, ya. Sudah mulai dicoba, ya. Gini, deh. Maksud gue, orang tua itu ada ayah, ada ibu. Betul. Bagaimana bisa membentuk bonding sama, artinya gini. Gue mau nanya. Apa sih pengaruhnya bonding antara suami istri terhadap bonding terhadap anak? Artinya suami istri harus seperti apa dulu bondingnya? Supaya dia bisa punya bonding sama anak. Baiknya itu, di lima tahun pernikahan memang sudah selesai. Antara ibu dan ayah, atau suami sama istri itu harusnya sudah selesai. Itu di lima tahun pernikahan. Jadi komunikasi, tujuan itu harus sudah selesai. Karena kan gini, pasangan kita itu pasti sama-sama tidak sempurna nih. Saling menutupi, karena nggak ada yang sempurna gitu. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan, begitu. Siapapun itu. Nah, itu harus sudah selesai. Antara suami istri. Setika sudah selesai, maka dia jauh lebih siap kepada anak-anaknya. Dan ternyata efeknya, ini kata para ahli, kalau ibu berbeda dengan ayah dalam memberikan aturan atau apun, itu efeknya adalah anak nanti di usia remaja akan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Nah, jadi teteh pernah observasi di sekolahan. Jadi ada dua anak, kita cepat bikin momen yang satu, ini anak sama cerdasnya, sama pinternya, sama solehnya. Diasuh dua ibu yang sama-sama hebat, dua ayah yang sama hebat. Akhirnya kita bikin gimmick, gimana caranya mempengaruhi. Ternyata yang satu, padahal Pak Guru gitu. Pak Guru bilang, eh, kamu ini aja. Dia gitu ya, dipengaruhi. Yang satu dia bertahan, gak boleh, itu gak baik. Yang satu ngerasa, yang nyuruh saya, guru saya nih. Jadi dia ikut gitu. Dan dicek, ini berarti anak masih terpengaruh lingkungan, bukan kekeh dengan prinsip dan kebenaran. Dicek ternyata, saya ngobrol nih sama ibu dan ayahnya, ayah pernah gak kakak minta sesuatu? Kata ibu boleh, kata ayah enggak boleh. Ternyata itu dilakukan sama anak si B. Sedangkan anak si A. Kalau ayahnya sudah A, A. Ibunya pun akan sama. Ternyata ini baru usia TK. Itu sudah terlihat. Kebayang gak kenapa anak-anak SMP, SMA, ada tawuran ikut. Ada teman yang ngerokok ikut. Nah, salah satu pengaruhnya adalah itu. Bisa jadi ketika dia temannya ngebully temannya, yang satunya gak ridho sebenarnya. Aduh, kasian banget sih dia dibully. Tapi karena takut atau terpengaruh sama temannya, akhirnya dia ikut ngebully. Ini parah ya. Maksud gue akhirnya ternyata, oh itu ujungnya bisa jadi karena bapak sama ibunya gak kompak gitu dalam membangun MOI, hubungan suami istri. Dan ini kejadian banyak, yang dulu termasuk gue waktu dibully itu, banyak teman yang ibaratnya kasian sama gue, tapi mereka gak berani ngebelain tuh bisa jadi karena. Betul. Bisa jadi sebenarnya dia itu di pengasuhan. Makanya gini, kita gak bisa melihat sesuatu tuh ujung-ujung, apa ya bahasa Sunda gitu, ujung-ujung ya, yang tiba-tiba yang udah begini kejadian. Kita tuh kalau pengasuhan tuh kembali. Makanya orang bilang bahwa pendidikan ada, pendidikan ahlak, itu yang paling penting itu adalah di proses awal. Makanya di membangun fondasi, ini jauh sangat berat. Membangun usia pra sekolah sampai 15 tahun itu, itu tuh gak mudah, itu gak gampang. Nah, kasus bully yang terjadi, itu tuh hanya bagian masalah di sekitar. Belum nanti masalah pornografi, belum masalah game, belum semua anak-anak kita tuh diserangnya luar biasa. Tetapi ketika kekuatan, terutama pastinya doa ya, dan pasti kesolehan orang tua juga sangat berpengaruh kepada keperkembangan anak kita. Gue dengerin ini yang jadi pengen, buat yang umurnya 19 tahun, 20 tahun, lo mau merencanakan pernikahan. Ini gimana nih? Masuk gak sih? Aduh, salah gue. Oh, yaudah. Buat teman-teman mungkin ya, yang nonton usia 20 tahun, 21 tahun, 22, 23, 23, tuh mendingan belajar dari sekarang sebelum nikah, sebelum jadi orang tua, karena ternyata apa yang kita lakukan sebagai orang tua tuh efeknya panjang banget di masa depan. Termasuk kejahatan-kejahatan terhadap anak seperti ini, ternyata masalahnya dari orang tua yang pola pengasuhannya gak benar. Saran kita di masalah sekarang gitu ya, kayak pejabat atau kepemimpinan merasa sudah, kok orang mudah banget di Sogo, kok begini. Ternyata pola ASUS, salah satu penyebabnya, ibunya bangga kalau anaknya diiming-imingin. Atau ada salah kodok, anak jatuh yang disalahin kodok. Atau disalahin, dipukul ya kalau lantainya. Lah, gitu. Emang dia salah apa? Lantai itu gak salah. Kalau jatuh bilang, abang jatuh, mana yang sakit, kita obatin. Itu selesai banget. Dan ini butuh seorang ibu yang memang cerdas, dalam arti kata yang mau belajar. Ibu yang mau belajar, ibu yang mau berubah, itu gak mudah. Karena kita juga punya utang pengasuhannya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita kenapa dibilang, bisa gak sih kita menciptakan anak seperti Anas bin Malik, yang di usia 10 tahun, ataupun Usama bin Jain, 12 tahun dia sudah jadi pemimpin. Di umur 20 tahun, dia sudah menjadi panglima perang, melawan Romawi di perbatasan Syria. Bisa gak? Bisa. Dari mana bisa? Dari sejarah. Dari siroh. Itu udah jelas banget, kita mampu dan bisa. Tinggal intinya mau bekerja keras gak? Membangun anak-anak. Bisa gak membangun anak perempuan itu menjadi seperti Khadijah? Membangun seperti Fatima, yang dia melayani. Sekarang kan maaf nih, sudah banyak perempuan-perempuan yang mungkin secara finansial sudah lebih mapan, kepintaran lebih mapan. Sehingga perlakuan terhadap pasangan itu sangat... Oh, jadi karena gue mampu juga gitu kan. Nah, lihat. Kenapa Siti Khadijah di awal pernikahan, dia menyerahkan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad? Karena seluruh Khadijah paham. Ketika dia memiliki harta, maka dia khawatir. Khawatir tidak mengabdi terhadap pasangan. Nah, gimana anak-anak kita akan dapat contoh? Ibunya tidak pernah mengambilkan air minum buat bapaknya. Ini hal-hal yang sederhana nih. Sebenarnya kita agak melebar kesana kemarin ya. Maaf nih, mamah nih semuanya. Dan mula-mula nanti ada itu bapak-bapak. Yang jelas, buli itu nanti tahapan berikutnya adalah gimana caranya. Kalau dia sudah ada bonding, dapat kasih sayang, maka apapun yang terjadi di luar, maka dia akan bicara sama ibu bapaknya. Dia akan datang, dia akan bicara, ibu aku tadi tidak suka, aku begini-begini. Karena dia sudah bicara. Kayak tadi anak, kalau dia tidak pernah didengarkan ceritanya, yakin? Makanya tiba-tiba ada yang meninggal hasil bullying. Ada yang pengen mati, pengen bunuh diri, pengen itu. Kenapa? Tidak bisa. Betul. Dan dia tidak tahu. Atau semua anak-anak yang semuanya diberikan keistimewaan. Anak-anak itu harus dibelikan kesulitan-kesulitan. Sederhana, anak playgroup pakai kaos kaki, emaknya sudah antar gede juga bisa. Emang? Tapi sejatinya anak playgroup, dia memakai kaos kaki, dia mendapatkan kesulitan. Dia ibunya bilang, kakak bisa? Aku tidak bisa. Ayo bunda ajarin ya, pakai satu. Dia bilang, Masya Allah, ternyata kakak bisa pakai kaos kaki. Dia sudah melalui kesulitan, dan dia bilang, aku bisa. Ini, ini, penghargaan. Jadi dia merasa bahwa orang disekitan, makanya gini, selama ini kan kita kalau berterima kasih sama anak, atau menghargai anak itu, tidak lengkap gitu. Tidak lengkap, harusnya itu lengkap. Terima kasih. Contohnya gini, konsepnya adalah, puji nama Allah dulu. Yang kedua, apa yang dilakukannya secara spesifik. Nah, yang ketiga baru terima kasih. Ini tahapannya, biar simpelnya. Contoh yang pertama tadi, berarti kan kita memuji atas semua anugerah itu dari Allah. Bisa Masya Allah, bisa Alhamdulillah. Yang tahap berikutnya adalah, puji hal yang spesifik, apa yang dilakukan. Masya Allah, kamu sudah peduli, peduli membantu adekmu mengambil air. Ini spesifik. Terus, terima kasih. Jadi dia bilang, aku ngambilin air buat adek itu berharga. Oh, ibu itu seneng banget ya, aku ngambilin air. Jadi nanti, itu sudah ada di memori anak, ibunya itu tinggal memantik dikit. Jadi ibunya, kakak, kamu itu sabar, lihat adekmu, kamu kasih, kamu bantu. Dia tidak jelas. Kalau orang dewasa, sekarang gini, kenapa anak-anak, paling penting, kalau anak-anak pengen rajin baca, bacain dari pas hamil. Terus, anak-anak pengen penghafal Quran, dari hamil, ibunya, bapaknya, biasa baca Quran. Kalau perlu lagi hamil, Nina, ini huruf ini, dengan mahradz yang baik. Nah, pas keluar, itu memorinya sudah menumpuk, ibunya tinggal ngasih hafalan cepat. Kenapa kita susah? Kenapa kita lama dalam menghafal? Bisa jadi, belum ada memori-memori itu. Nah, ketika dapat kemuluhan ibu, kan biasanya sekarang itu agak berbeda ya, mau makan sehat, ah, kamu ya, gini gak mau, ah, kamu mah dasar, anak mama, makanan yang kayak begitu, dikasih minuman yang agak berwarna-warna, memilih air putih, dia berasa berbeda. Padahal dia dapat informasi dari ibunya, bahwa air putih itu lebih sehat. Yang paling sehat, dia dibully, dia dibully, gara-gara, kamu minum, iii, apaan kamu nak mama gitu kan. Dia pulang, tapi kalau dia punya bonding sama ibu, dia bilang, ibu, aku sedih. Terus ibunya tinggal bilang, menurut kamu manfaat mana, anak? Ya, manfaat air putih. Terus apa yang membuat kamu harus sedih? Iya, dia akan membentengi dirinya sendiri. Karena ibu dan ayah, kita tidak akan mendampingi anak-anak kita 24 jam. Kita harus bikin anak-anak kita kuat, tangguh, bisa berkata tidak, bisa mengungkapkan perasaannya, kembali lagi ke kita. Tapi bagi yang umur anak yang masih belum sampai 15 tahun, itu banyak peluang yang sangat besar untuk berubah. Terus bagaimana kalau anak yang sudah lebih dari 15 tahun? Tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Yang paling penting adalah, kita tetap memberikan ikhtiar terbaik dan doa terbaik. terbaik. Makanya ini ya, gue sering bilang, jadi anak tuh jangan disteril, tapi diberikan imun. Bisa. Jadi, dia kan, ya itu tadi lo bilang, kita nggak 24 jam ngawasin anak-anak kita. Betul. Jadi, di luar sana kita nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Jadi, berikan dia daya tahan. Betul. Bagaimana dia membuat dirinya punya daya tahan. Itu capeknya luar biasa. Jadi, ini mama kalau bilang pusing ke sana kemari, intinya gini, mau capek nggak sih? Kayaknya, aduh gue pusing ya, emang harus pusing. Gue capek ya, emang harus capek. Yang ada, tuan anak-anak jadi robot, ya aku akan mandi, kalau aku diangkat. Ya, aku akan sekolah, kalau aku diangkat. Tapi beda, ketika ngebangun capek ya, butuh waktu lama, ayo nak, kita bangun. Bla 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 bla, cerita mau digendong Abi, ayo digendong sama Abi. Itu kan nggak gampang. Abinya belum, aduh jam 6, udah mau kerja. Ya memang Allah kasih aman lah, kasih yang terbaik. Makanya nih, perempuan, kenapa wanita itu di rumah, dan pahlanya surga? Karena memang nggak mudah, Neng. Sangat, teteh yang ngerasain ya, ketika diamanahkan anak sama Allah, Masya Allah jadi ibu tuh, lelahnya luar biasa. Kalau nggak karena Allah gitu. Dan yang cukup didapet tuh dari bapak, ketika suami pulang, dia bilang makasih, makasih ya sudah jaga anak-anak, dia sambil, wah selesai lah, langsung Abi besok mau masak alpazak. Teteh tau kan. Jadi penting ya, bapak-bapak buat puji istrinya ya. Karena walaupun lo datang rumah berantakan. Betul, dan puji itu ada dua, ada puji dari dalam, ada puji dari luar, Tin. Jadi teteh tau kan, paling nggak suka banget sama masak. Iya, loh. Tapi ketika suami memberikan respon yang luar biasa, tau nggak, hari sekarang ini, teteh tuh setiap hari, masak, dan menyiapkan makan suami, karena bekal. Jadi gue taunya dia tuh pernah nyinep sini, dan pagi-pagi lakinya udah sibuk di dapur, cuman, gue bilang, lu ngapain, kan orang Sunda panggilnya A-A, masak, sementara dia masih tachap aja gitu di kamar kan. Tapi ternyata, jadi gini, salah satu ininya, A-A tuh hebat menurut teteh, dia, gimana caranya, memberikan, supaya teteh taat kepada dia, bukan dengan ancaman, bukan kediktatoran, tapi dengan cinta. Ternyata, ketika cinta hadir, maka, jadilah ketaatan. Jadi sekarang tuh, tiap pagi tuh dia bahagia banget. Jadi salah ya, kalau ada suami-suami yang gue bikin takut istri gue, biar nurut sama gue gitu. Nah sebenarnya mungkin nggak salah, tetapi, kalau teteh sih, merasa kurang tepat ya, pendapat teteh gitu, boleh berbeda. Karena ketika, cinta sudah tumbuh, maka taat akan tumbuh. Jadi sekarang tuh. Tapi kan suami tuh emang bukan buat ditakutin teh, buat dihormatin. Dan ditakutin. Hormat sama takut kan, lain ya. Itu kapan-kapan lah ya. Bahas tentang masalah suami istri. Tapi yang jelas, sekarang teteh udah mulai, walaupun masaknya gitu ya, Tin. Masaknya itu-itu juga gitu. Tapi ketika dia membawa bekal. Kalau main ke sini, kita bikin sambal sama tempe aja, dipenyet udah enak banget. Itu dibawa bekal setiap hari. Dan teteh ngeliat muka A tuh bahagia banget. Dan dulu kan sulit banget. Kenapa suami sulit mengucapkan kata terima kasih, kembali lagi ke pola asuh. Karena dia lagi kecil, jarang mendapatkan itu. Ini tuh sebenarnya kita kayak bolak-balik, 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 itu di pola asuh. Betul. So, mistri ada masalah, ada masalahnya pasti di pola asuh. Betul. Anak ada masalah, ada masalahnya pasti di pola asuh. Nah, betul. Jadi harus banyak-banyak membayar hutang perkembangan kita. Oke. Nah, ibu, ayah itu harus tahu usia perkembangan anak. Kalau anak yang lima tahun, apa tuh yang dibutuhkan? Kita nggak bisa memperlakukan. Anak lima tahun sama dengan anak SMP. Dan itu butuh nih usia perkembangan. Usia perkembangan dari sisi motoriknya apa? Dari sisi emosinya apa? Dari bahasanya apa? Anak usia dua tahun, apa yang dibutuhkan? Anak usia dua bulan apa? Jadi kayak anak umur tiga bulan itu kan pendengarannya yang lebih kuat. Apa yang dibutuhkan? Apa yang harus dilakukan sama ibunya? Ibunya harus sering baca Quran supaya yang didengar anaknya adalah Al-Quran. Ibunya harus sering memberikan kalimat toibah agar dia ter... Karena ini yang paling pertama di usia dua bulan ke bawah. Teh, dari mulai kita ngobrol pertama, terus hari ini, gue tuh ngeliat pola yang orang tuanya bermasalah, masalah pola asuh. Anaknya bermasalah, bullying dan segala macam. Itu pola asuh juga. Artinya memang masalah kita masalah pola asuh. Betul, betul. Dan yang penting gini, Tine, ketika orang tua kita salah pola asuh, pertama jangan, ini nih saya garam... Enggak gitu. Kita memaafkan kelemahan, kekurangan orang tua kita. Jangan sampai kita menyalahkan orang tua kita. Ya udahlah. Tapi udah, kita maafkan. Justru kita mulai memperbaiki makanya. Kalau dalam Islam itu kan ada, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih... Maksudnya, kita tuh gak boleh berhenti belajar, berhenti berubah. Kalau salah banyak tobat. Itu kan udah jelas tuh. Jadi gak boleh sebenarnya orang tua ngomong bahwa dulu nih ayah diginiin nih sama orang. Itu gak laku kayak gitu. Tapi kita bagaimana caranya dari kita dan keturunan kita jauh lebih baik gitu. Apa, gimana bisa lebih baik kalau kita pengetahuannya pun tidak ada. Makanya nih, betul Teteh paham. Dan semakin, ternyata semakin banyak belajar, Teteh ngerasanya semakin, semakin kurang. Semakin tidak ada apa-apanya. Makanya benar, orang yang semakin banyak ilmunya pasti dia akan semakin tawadu. Itu benar banget. Karena ngerasa semakin kurang. Ngerasa benar, ya Allah ternyata saya tuh gak ada apa-apanya. Ternyata saya tuh masih harus banyak belajar dari orang lain. Teteh, ini artinya, mungkin kalau buat orang tua yang anak-anaknya masih kecil nih, sekarang mulai bisa memperbaiki. Oke. Next, biar anak saya gak jadi pelaku bullying, atau anak saya gak jadi korban bullying, saya harus menanamkan apa-apa. Mungkin nanti kita bisa bahas detail di pertemuan kapan-kapan ya. Yang paling penting itu cinta. Oke. Nah, mudah-mudahan pekan depan kita, atau pertemuan berikutnya, kita bahas tentang bahasa cinta. Karena gini, kenapa cinta? Ketika cintanya sudah penuh, dia tahu bahwa, memberikan, kan nilai kebaikan itu akan terpancar. Ketika kita punya nilai ceria, maka orang yang ada dekat kita pun dengan ceria. Kalau kita semangat, pasti yang kebawa semangat. Kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, akan terbawa wanginya. Kalau kita dengan tukang, eh mohon maaf ya, maksudnya bukan tukang besi, tidak gini ya. Ini kiasan aja. Kiasan gitu. Intinya adalah, cerminan kita kepada anak pun, itu nilainya kita yang harus dikuatkan. Jadi harus menabung, supaya kita mentransfer. Oke. Gitu. Kalau sudah kejadian, ini nanti masalah antisipasi, antisipasi anak masih kecil, kalau aslinya kita next lah ya. Kita bikin lebih detail. Gimana kalau sudah kejadian? Kalau sudah kejadian, kita tahu anak kita ternyata ngebully orang lain, emaknya lapor ke kita marah-marah. Kan ya kejadian banyak sekarang gini. Atau misalnya, anak kita jadi korban bullying, diam aja, ngerasa, ya itu yang gue bilang ya, remuk, redam, dan segala-galanya. Orang itu mesti ngapain? Pertama, cinta itu harus tanpa syarat. Cinta itu harus ikhlas. Maksudnya tanpa syarat gini. Kan kadang gini, kita bisa baik sama anak, kalau anak melakukan kebaikan. Jadi kalau anak melakukan kejahatan, kita mulai marah, ngamuk. Berarti kan kita cintanya bersarat. Aku mencintaimu, aku menyayangimu, kalau kamu menurut sama aku. Padahal anak-anak kan gak kayak begitu. Ini harus digari bawah sama semua orang. Terus yang kedua, harus ikhlas cinta itu. Maksudnya, ketika dia, kan gini, yaudah, kamu kalau begini, nanti ibu gini. Nah itu udah ada syarat. Terus melakukan sesuatu, karena kita mau imbalan. Cinta itu ya cinta. Ketika anak salah, harusnya apa? Diluruskan mana yang salah. Ibu-ibu datang, bu, anak ibu tuh gini, gini. Pasti ya, secara hubungan itu, minta maaf. Kita gali, jangan sampai anak kita juga diancurkan sama kita. Nah gimana dengan pandangan anak kita, kadang sibuk sama pandangan orang. Justru ketika anak kita yang membuli, berarti kita harus menyelesaikan bagaimana anak kita. Jangan sampai, dan itu indikasi-indikasinya sudah terlihat, kalau anak sudah kurang karasi sayang, memang akan peluang begitu. Karena ternyata ketika cintanya sudah penuh, itu peluang untuk ngebully. Itu kasus juga tuh di sekolah anak gue, ternyata yang suka ngebully karena orang-orangnya sibuk kerja. Udah ketahuan kan? Jadi kalau pengen membenahi anak itu, yang dibenahi adalah panggil ibunya, panggil ayahnya, minta bantuan dia, menyelesaikan anaknya itu. Karena kita nggak bisa, tapi apa yang sudah kita lakukan? Ibunya mungcuhnya nggak peduli. Nah kita tetap ajak anak ini, kasih tahu selama memang tidak membahayakan. Karena sekarang tuh, bully tuh sampai, nozubillah ya, sampai ke masalah nyawa gitu. Yang kemarin kasus banyak. Itu tuh, itu yang harusnya. Makanya ketika anak kita pergi, mengantarkan anak tuh, jangan basah-basi. Jangan cuma nganterin, oke dadah babai. Tapi disitulah gimana ayahnya menceritakan tentang sohabat. Bagaimana dia berdoa. Kan ada doanya ketika anak masuk, oke nak, dia mencium dia. Nah itu hal-hal sederhana ini, dan dia akan kuat. Jadi ketika ada orang yang menyentuh dia, karena waktu itu sempat ada yang bilang, aku teh, aku diikat sama teman aku, aku dipegangin kanan-kiri sama 5 laki-laki. Ini kelas 2 SD. Terus apa yang kamu lakukan? Aku diam dan aku nangis. ibu yang korban yang datang. Saya bilang, ibu anak itu kelas 2 SD. Mau kita hukum? Ya dia juga gak ngerti kok. Yang ada, iya. Mau tidak mau, orang tuanya harus. Orang tuanya bagaimana? Pertama pasti minta maaf kepada orang yang korban. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk. Yang kedua dekati, penuhi cintanya. Makanya jangan sampai gak nonton nih, jangan sampai gak lihat nih. Karena nanti kita akan bahas tentang bagaimana bahasa cinta dengan cara yang sangat sederhana. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana Rasulullah mencium anaknya, mencium Fatima, berapa kali dicium kening, berapa kali disentuh. Itu ada, sangat ada. Makasih udah nonton obrol-obrolan kita hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutin lagi di kesempatan selanjutnya. Cari-cari waktu yang agak lowong, kita akan ngobrol lebih detail. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk subscribe, share, dan like. Jangan lupa leave comment juga, seperti janji Tina, kalau ada masalah yang bisa kita angkat, kita akan bantu. Karena nanti pertemuan kita tentang bahasa cinta. Oke, sip. Selanjutnya tentang bahasa cinta, terima kasih teman-teman udah menyaksikan channel Cabrawit. Terima kasih. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax